Dengan diiringi kelompok drum band mengkira bendera Pataka lambang Provinsi Jawa Timur Jerbasuki Mobeo dari Kaupat Ngawi tiba di pendopor Ronggo Jumeno Kaupat dan Madiun. Bendera tersebut sebagai rangkaian dari peringatan hari jadi ke 77 Provinsi Jawa Timur yang dimaknai sebagai wujud semangat bangkit bersama dalam membangun daerah menuju kesempurnaan. Bendera Pataka diterima langsung oleh Bupati Madiun Amadawami. Selain bendera Pataka, rombongan juga mengkira bendera lambang slogan optimis jatim bangkit sebagai simbol semangat warga Kaupat dan Madiun untuk bangkit dan lebih cepat dalam menggerakkan perekonomian daerah. Bupati Madiun Amadawami mengatakan kira Pataka ini sebagai momen di mana seluruh pemerintah Kaupaten kota dapat memperkuat sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembangunan di Jawa Timur. Mulai dari membangkitkan ekonomi, kesehatan, layanan, hingga pembangunan masyarakat. Itu bagian dari Provinsi Jawa Timur, bagian dari NKM. Jadi makna dari Kira Pataka ini bagaimana kita di Kabupaten Madiun itu bisa sinergi dengan pemerintah provinsi, sinergi dengan pemerintah pusat, dan juga sinergi dengan wilayah sekitar. Menandakan bahwa kita butuh kerjasama semuanya untuk bisa menjalankan pembangunan ini. Program dan kegiatan itu pasti ada kesesuaian karena di Kabupaten Madiun ketika ada rancangan APBD itu pasti ada penyesuaian di tingkat pembangunan ini. Direncanakan Pataka yang dikirap secara estafet di 38 Kabupaten Kota sejauh timur mulai dari Kabupaten Pacitan hingga Banyuwangi dan Madiun. Setelah dari Kabupaten Madiun, bendera lambang Provinsi Jawa Timur itu akan dikirap menuju Kabupaten Nganjuk. Tova Pradana, JTV, Madiun